Halo teman-teman, para kicau mania dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Echana Channel Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk membedakan yaitu burung jongkangan jantan dengan burung jongkangan betina Karena banyak teman-teman yang komentar tentang bagaimana caranya membedakan burung jongkangan jantan dengan burung jongkangan betina Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawabnya, ya mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit memahaminya Dan mohon dimaklumi juga karena saya sebenarnya tidak begitu mengerti tentang perbedaan burung jongkangan jantan dengan burung jongkangan Tapi disini saya ada dua burung yaitu yang satu jantan dan yang satu betina Dan ini akan saya pakai perbandingan teman-teman Oke, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini Silahkan teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya Barangkali saja ada yang bermanfaat Teman-teman bisa like, komen, dan juga di subscribe Oke, kita langsung saja Apa itu burung jongkangan? Burung jongkangan atau burung cingcoang adalah merupakan salah satu jenis burung Yaitu burung pemakan serangga Serta jenis binatang kecil lainnya Seperti cacing, tempaya, keong, atau siput Jenis burung ini yang punya bidat hutan, perbukitan, serta pegunungan Yang hampir sama dengan burung-burung lainnya Burung jongkangan merupakan Mempunyai suara pecawan yang cukup bervariasi Yaitu pulumenya cukup keras teman-teman Oke, dan langsung saja Saya melanjut Yaitu bagaimana caranya membedakan burung jongkangan jantan dengan burung jongkangan berdina Kita mulai dari burung jongkangan jantan guys Oke Kita langsung saja Yaitu ciri-ciri dari burung jongkangan jantan antara lain Yaitu pada burung jongkangan jantan lebih sering mengeluarkan kicau Kicau yang lebih keras Dan pada bagian burung jongkangan jantan yang mempunyai warna coklat tua Serta pada bagian dada terdapat warna putih Dan juga pada di atas mata itu alisnya itu berwarna putih Ya pada umumnya mempunyai burung jongkangan jantan mempunyai warna paruh dan Bagian bagian bawah yang dengan warna hitam serta bentuk paruh yang agak panjang dan kokoh Ada jongkangan jantan pada bagian kakinya itu memiliki ukuran yang lebih panjang Serta postur tubuh yang lebih tegap Burung jongkangan jantan memiliki irama Suara kicau yang lebih nyaring Bagian kepala tampak besar Selain itu juga Congkangan jantan memiliki ekor yang menyatu Atau tidak mengembang pada saat bertengah Suara yang lebih bervariasi Oke dan lanjut Untuk ciri-ciri dari burung jongkangan bedina Yaitu burung jongkangan bedina mempunyai warna bulu yang cenderung coklat muda Serta agak kekuning-kuningan dan postur tubuh yang lebih kecil dan pendek dari burung jongkangan jantan Ya pada paru bawah memiliki warna yang cenderung keabu-abuan Agak putih serta mempunyai paru dominan lebih pendek dari burung jongkangan jantan Burung jongkangan bedina mempunyai ukuran kaki yang lebih pendek juga Dari burung jongkangan jantan Posisi berdirinya sedikit membungkuk Ya cara membedakan burung jongkangan bedina memiliki suara yang cenderung Menonton Dan mempunyai polume yang lebih tipis Lebih kecil Jika dibandingkan burung jongkangan jantan Selain itu jongkangan bedina mempunyai buntut Buntut yang lebih pendek Dan ketika dia itu berdengger Ya biasanya itu Apa namanya Ekornya itu terbuka Lain daripada burung jongkangan jantan Kalau dia itu berdengger Ekornya Yaitu Terdutup Oke teman-teman Seperti saja Sedikit paparan dari saya Mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami Ya Itulah perbedaan Dari Burung jongkangan jantan Dengan burung jongkangan bedina Sekian dulu Video dari saya Dan terima kasih Tidak menyaksikan video ini Semoga Kita semua selalu Dalam melindungi Tuhan dan Masa Oke sekian dan terima kasih Tidak menyaksikan video ini Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton